Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Oke disini sudah ada sebuah produk yaitu battery tester dimana alat ini digunakan untuk memeriksa tengah-tengangan baterai ya namun baterai yang dimaksud adalah aki dan langsung aja kita buka nanti akan saya tunjukkan kegunaan dari alat ini baterai tester ini saya beli dari toko online seharga 26.000 rupiah Oke teman-teman ini untuk kelengkapannya di dalam kardusnya terdapat satu buah baterai tester dimana tampilannya terdapat enam buah LED display ya dan dua buah klip atau klem aki atau klem testernya yang nanti akan kita hubungkan ke baterai atau aki Oke teman-teman seperti ini untuk bentuk fisiknya ya untuk bahannya ini dari bahan plastik untuk displaynya ini ada 6 display display ya bisa untuk mengukur beberapa poin nanti akan saya jelaskan satu persatu dan sesuai yang ada di buku manualnya ya Jadi kalian enggak perlu melihat buku manualnya lagi teman-teman kemudian untuk alat ini tegangan yang bisa atau spesifikasinya digunakan untuk baterai atau aki dengan tegangan 12 volt ya teman-teman dan arus maksimalnya adalah 15 ampere Oke saya tunjukkan bagian klipnya atau klip testnya ini yang terhubung nanti ke bagian aki ya untuk ukurannya kecil teman-teman dan ini akan saya tunjukkan panjang kabelnya 30 cm saya rasa cukup ya baik sekarang disini sudah ada satu buah aki motor motor yang sudah lama enggak saya pakai dengan kode 2,5 A3C strip 2 ya ini aki ukuran kecil teman-teman dengan aki basah Oke langsung aja caranya untuk kabel merah itu kita sambungin ke kabel aki positif ya yang warna merah dan yang klip warna hitam ke bagian kabel hijau atau disitu untuk negatif aki ya Oke untuk cara bacanya seperti ini teman-teman jadi ini pembacaan saya sesuaikan dengan buku manualnya atau buku petunjuknya kemungkinan baterai ini tegangannya di angka 11,5 sampai 11,9 volt ditandai dengan lampu low di itu menyala berkedip ya dan lampu oke yang warna hijau menyala untuk memastikannya nanti akan saya ukur menggunakan multitester Apakah benar tegangannya di kisaran 11,5 sampai 11,9 volt ya teman-teman Oke teman-teman lanjut ke baterai selanjutnya atau aki selanjutnya ini aki dengan kode 55D23L ini aki mobil saya ya yang sudah enggak saya pakai juga caranya sama ya kabel merah ke kutub positif baterai dan klaim warna hitam ke kutub negatif baterai karena kutub akinya gede jadi disitu saya tambahin kabel ya teman-teman Oke untuk hasil pembacaannya ini sesuai di buku manualnya yang saya lampirin di bagian bawah itu ya jadi kemungkinan tegangannya di angka 12 volt sampai 12,5 volt ditanding dengan lampu middle yang warna orange itu berkedip dan lampu low yang warna merah menyala sekarang kita buktikan dengan multitester disini kita ukur tegangan dari baterai ini adalah 12,2 volt ya jadi ini benar hasil pengukurannya dari alat baterai tester itu ya di range 12 sampai 12,5 jadi alat ini menurut saya lebih simpel gitu ya intinya alat ini lebih simpel dalam penggunaan teman-teman daripada kita mengolor mengolor-olor kabel multitester kayak gini ya oke ini baterai atau aki yang satunya tadi kita buktikan untuk tegangannya ya tegangannya di angka 11,5 jadi benar ya teman-teman kalau kita cocokin dengan alat pengukur baterai atau aki tester itu ya oke teman-teman sekarang saya akan bereksperimen dengan aki ini dengan menambahkan daya atau beban dengan menggunakan lampu emergensi ya akan saya tunjukkan ke kalian seperti apa hasil pengukur menurutkan baterai testernya disini menunjukkan baterai tester mengindikasikan lampu oke yang warna hijau itu menyala berkedip ya teman-teman dan untuk pembacaannya berdasarkan buku manual atau buku petunjuknya disini tegangan aki di angka 4,5 sampai 11,4 volt ya ini saya buktikan menggunakan multitester menunjukkan nilai di 9,7 sekian volt ya teman-teman jadi sesuai kalau kita cocokin antara hasil pengukuran pengukuran menggunakan multitester dan hasil pengukuran menggunakan baterai tester tersebut oke teman-teman lanjut ke pengetesan selanjutnya ini baterai mobil saya sudah saya charging ya dan saya ukur menggunakan baterai tester disitu menunjukkan nilai bahwa lampu hijau yang tulisannya full itu menyala berkedip ya dan lampu yang orange atau middle menyala dan jika kita cocokkan dengan tabelat di buku manual disitu tegangannya di kisaran 12,6 volt sampai 13,4 volt ya teman-teman oke langsung aja kita buktikan menggunakan multitester dari hasil pengukuran disini menunjukkan nilai di angka 13,4 volt ya sedikit lebih tinggi oke sekali lagi saya ukur untuk memastikan sekarang malah di 13,6 jadi ada perbedaan dua digit di belakang koma ya teman-teman namun menurut saya tidak masalah dan lampu indikatornya pun juga menurut saya masih sesuai ya jadi kesimpulannya mungkin saya berpatokan dengan lampu indikator aja oke teman-teman masih lanjut ke pengetesan selanjutnya ini aki dalam kondisi charging atau dalam pengisian sedang diisi dayanya ya atau di charge oke dari hasil pengecekan dengan menggunakan baterai tester ini lampu hijau full menyala dan lampu hijau yang tulisannya good berkedip ya teman-teman disitu menunjukkan nilai kalau berdasarkan buku manualnya adalah di angka 13,5 sampai 14,4 volt dalam kondisi baterai sedang diisi atau sedang posisi charging ya Bagaimana jika chargernya kita matikan hasilnya seperti ini teman-teman lampu full yang warna hijau berkedip cepat lama-lama kedipannya mulai melambat ya dan lampu orange yang middle menyala dari sini saya mengambil kesimpulan alat ini membaca tegangan aki secara real-time yang sesuai kondisi aki pada saat itu ya teman-teman kalau sedang naik ya indikatornya berubah kalau sedang turun ya berubah menyesuaikan tegangan yang ada di baterai atau aki tersebut ya contohnya seperti ini ya ini saya melakukan charging teman-teman bisa melihat perubahan lampu di indikatornya ini ya nanti ketika mulai mengisi dayanya penuh maka indikator di baterai tester ini akan berubah kedipan lampunya ya nah seperti ini ya kurang lebih untuk pemeriksaan atau pengecekan secara real-time dari alat ini jadi alat ini menurut saya ya cukup recommended dan menurut saya lebih mudah dalam penggunaan atau pengoperasiannya ya tidak usah ribet pakai multitester dan alat ini menurut saya lebih instan untuk cara pengaplikasian dalam mengukur atau mengecek suatu baterai atau aki di kendaraan kalian kemudian karena hasil pengukurannya tadi real-time dan menyesuaikan berdasarkan tegangan aki jadi bisa digunakan untuk mengecek aki pada mobil atau aki yang sedang terpasang di mobil ya jadi secara langsung atau real-time alat ini bisa mengecek kondisi alternator atau dinamo di mobil kalian ya ini seperti contoh di aki mobil saya ini aki nya masih baru ya teman-teman tahun 2022 ini saya coba nyalakan mesin dan saya ukur menggunakan battery tester ini dan teman-teman akan melihat hasilnya di sini untuk fungsi pengecasan berfungsi dengan baik ya atau alternator pada mobil ini bekerja dengan baik dengan ditunjukkan indikator seperti yang saya jelaskan tadi ya lampu hijau good dan full menyala lampu good nya berkedip cepat jadi dari review kali ini saya mengambil kesimpulan alat ini sangat recommended untuk kalian gunakan untuk khususnya untuk kalian pecinta otomotif alat ini menurut saya sangat instan digunakan dalam mengecek suatu kualitas tegangan baterai mobil ya selain itu harganya pun juga murah dan sangat terjangkau baik teman-teman sekian dari saya terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang telah menonton video ini semoga ada manfaatnya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton!